Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi Philip 32 VHA 4100S Oke sahabat ajar elektronik Hai kita akan tes nyalakan TV-nya Hai dan kerusakan seperti yang dibilang user tadi kerusakannya blank biru tipis Hai apakah benar atau tidak ya kami belum mengeceknya dan pada kesempatan Hai kali ini saya akan tes dulu untuk memastikan kerusakannya dan ternyata benar apa yang dibilang user tadi bahwa TV-nya blank biru tipis ya Nah kita ketuk-ketuk seperti ini keluar warna putih berarti pbh-nya ya Nah ini untuk tipenya 32 VHA 1400s ya dan untuk mainboard dan ini untuk tiko-nya ini tiko-nya menggunakan sm4186 ya di sini kita cek untuk pionnya tidak keluar sama sekali ya dan untuk tegangan pionnya juga tidak keluar dan di sini kita cek 5 volt keluar hai 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 dan untuk tegangan tegangan yang lainnya belum kita cek ya kita terusuri terlebih dahulu nah disini untuk tegangan 12 volt-nya keluar ya Hai dari mainboard menuju tikon hai 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 nah disini untuk 3,3 volt-nya sudah keluar berarti kerusakan ada di panel ya di bagian Hai PGH dan PGL-nya shot ya biasanya kerusakan seperti ini di kiri atau di kanan ya nanti kita akan Hai cut ya Hai nah disini bagian sebelah kiri atau di sebelah kanan ya kita akan coba satu-satu kerusakan seperti ini sulit untuk di prediksi ya di bagian kiri atau kanan Oke sahabat jangan lupa subscribe like comment and share ya Nah kita sudah potong ya jalurnya di belakang tikon ya Nah di belakang tikon ini kita potong semua jalur yang ada di depan yang saya tunjuk seperti tadi nah seperti ini ya Hai ada sekitar 9 titik ya kita potong yang menuju dari IC nah ini untuk sebelah kanannya kita biarkan terlebih dahulu kita potong sebelah kanannya apakah dengan memotong yang sebelah kiri sudah berhasil atau belum ya karena kerusakan seperti yang saya tunjuk ini kadang ada di kiri kadang ada di kanan ya tergantung panel yang shotnya disebelah kiri atau kanannya Hai yang saya tunjuk itu adalah yang dipotong Hai nah setelah kita tadi potong kemudian kita akan mengukur tegangan ya maka tegangannya keluar atau masih belum nah ini untuk VG VGH nya sudah keluar ya 30 pol berarti TV sudah on ya sudah tampil gambar ya kalau VGH nya sudah keluar berarti gambar sudah tampil ya kita cek ke depan nah kita lihat ya ini sudah muncul gambarnya sudah normal kita tinggal pakai antene Oke sahabat ajar elektronik sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh